Halo guys selamat pagi, jumpa lagi dengan kami di AGM Channel Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Vario Honda Vario yang kaku Oke guys, kondisinya yaitu double starternya tidak bisa hidup Oke, double starternya tidak bisa hidup Kita coba dulu ya, kita kontak on Ini kondisinya Kita saya pencet, jadinya sudah rem Begitu jika rem kanan Kiri Eh ya, jadi rem kiri Tidak ada reaksinya ya Kemudian coba lihat ini Oke guys, jika lo penjelingan mengalami kondisi semacam ini Maka langkah yang pertama atau yang terdekat adalah kita buka dari depan Ya, dari depan ini kapal yang kita buka Kita lihat, mulai dari akhir sampai bendingnya Oke mas bro? Terima kasih telah menonton! Oke mas bro, kalau anda menangani motor yang berurusan dengan double starter Maka yang pertama kali kita cek Wajib hubungan yaitu akhirnya Apakah akhirnya itu normal atau tidak? Oke Kita cek, gunakan apometer selektornya yaitu 20 port DC ya Karena kita mau mengecek DC ya Ini min, ini plus Berapa guys nilainya? 12, 80, 81 Oke Seharusnya mampu Ya, seharusnya Kita cek yang kedua yaitu dari bendiknya ini Oke, bendiknya kita buka Oke mas bro Selanjutnya yaitu kita jumper Artinya apa? Kita melangsungkan dari strom aki ini Langsung menuju dinamo Oke, kita pencet begini Eh, sorry kita jumper begini ya Nah, ingat disini ada kabel yang kecil 2 Dan kabel yang besar 2 ya Kabel yang kecil 2 itu Itu berhubungan langsung sama ini Dari belakang Oke Nah, sama ini Jadi ini kalau dipencet ya Dengan Sarat rem ini sudah dipencet Rem dipencet Kemudian ini dipencet Otomatis kabel 2 ini menyambung Ya Yang artinya Yang artinya Sama dengan kita menyambung secara langsung begini Nah Oke mas bro Ini tidak ada Tidak ada konektor langsung ke sana Oke Artinya ini Ini jika lihat Ada percikan ya Nah, ada percikan Tapi tidak bisa menggerakkan Oke Nah, letak permasalahannya di mana Yang jelas dari aki ini sudah masuk ke sini Ya Tapi ini tidak mau Tidak mau tergerak Begitu Sekarang kita cek Dari Dinamunya Eh, dari sini turun ke dinamu Oke Oke mas bro Perjalanan kalau membuka baut ini Penjalanan harus tekan yang kuat ya Karena kalau tidak begitu Dia satu kali lolos Maka ini akan rusak Dan gunakan kunci yang baik Oke mas bro Nah Setelah ini terbuka Maka kita kembali ke sana Ke atas sana Oke guys Ini kita jumper ya Kita jumper Tujuannya adalah menyambungkan Dari aki plus Dari aki plus Ya Dari aki plus ini langsung Pada dinamu Ayo ke sini Kelayang Oke Ini dinamu ya Ini maksudnya Ini dari Dari depan ya Oke Dari depan Nah sekarang kita coba Kita simbolkan Sama min Kelihatan gak kak? Nah Kelihatan Kelihatan ya Ini guys Saya kasih lampu Biar penjalanan paham Oke guys Secara normal Kalau ini kita tempelkan disini Nah Ini harusnya tidak berbunyi begini Nah Tapi dia berputar yang ini Tapi ini tidak loh Ini berbunyi Nah Simbol percikan Berarti ada Konceleting Begitu ya Berhantaman Maka ini kita buka Apa yang terjadi Nanti akan kita ulas ya Kepala Maka ini Dari depan selamat menikmati oke mas bro intinya adalah double starter tidak bisa hidup dan permasalahannya adalah pandodinamo ini ya intinya itu cuma penyakit bisa beda-beda nah coba sekarang kita lihat ini baru kita cek dari sini aja ini nggak bisa bergerak nah ini aja nggak bisa bergerak berarti banget seretnya kita buka dulu ya oke mas bro nah sekarang ini terdeteksi bahwa dia masalahnya yaitu ini ya habis boosternya habis full boosternya habis nah full boosternya habis 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 oke ini sampai gini ini kita bersihkan kemudian kita ganti full boosternya ya kemudian kita selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro full boosternya punya nya vario ini ya kpb ini ini rata susah nyarinya darah reganya lumayan agak mahal ya penjeningan kalau misalkan mau mengakali atau mengaplikasikan produk eh mengaplikasikan tipe lain untuk ini ya maka penjeningan bisa menggunakan produknya ini ini nah gunanya Honda Grand Supra Legenda wujudnya ini nah yang satu ini ya yang min ini yang min ini sama persis yang min ya kondisinya sama persis yang beda adalah yang ini nah ini bagaimana caranya atas ini yang penting sama oke kemudian penjeningan ngambil tangan ini kita tekuk ini nah ini oke mas bro nah oke mas bro kemudian ingat bahwa bostol ini adalah penentu penentu artinya penjeningan kalau ganti harus nyari yang kualitas kualitas itu bisa ori bisa produk lain tapi dia kualitasnya seperti ori contoh dari warna kelihatan ini kan warnanya kelihatan warna tembaganya itu kelihatan ya kalau yang putih itu cuma seperti gini besi hati-hati ya nanti tidak bisa tembus nanti atau tidak bisa kuat nanti ya selamat menikmati 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 oke mas bro sekarang kita cek gini ya nah berputar kan nah ya mas bro sekarang kita pasang mana nanti bautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang belakang sudah kita perbaiki berarti secara logika kalau kita gandengkan dari sini atau kita jumper dari sini saatnya langsung campur di sana oke ini kita kontak on nah kita kontak on udah ini belum on dulu ya belum on dulu dah kita pencet ini akan berputar oke tapi tidak hidup karena kontak masih belum saya pakai gitu ya nah ini kalau kita pakai kontak nah on maka dia akan hidup ini mas bro hidup ya saya ulangi lagi kalau ini kontak saya lepas saya jumper saya jumper dia tidak hidup ya tapi kalau ini kita pasang kontaknya nah kita jumper maka mesin hidup oke oke mas bro bisa dipahami ya jadi intinya kalau penjenengan ya kalau Anda mengalami motor itu double starter tidak bisa jadi urusannya sama double starter ya maka pertama kali yang kita cek adalah api dari api kita jumper ya kita jumper kalau tidak bisa jadi jumper itu sudah terlihat kalau kita jumper itu namanya membalik ya kenapa dia membalik berarti ada pantulan ngemin ngemin yang ada di belakang sana kenapa dibilang ngemin karena ini guys nah ini tadi kan pecah-pecah tau ini serabutnya ini ini lari pada mending bukan lari pada angkernya bisa dimensi makbro ya sehingga dia terjadi min pada saat kita masukkan disini maka mantul mantul membalik nah setelah belakang kita perbaiki maka otomatis kalau kita jumper dia langsung hidup oke oke guys itulah sedikit ulasan kami dari agian channel tentang bagaimana cara menangani double starter saya ulas dari tahapan-tahapannya ya dan ini sudah sering saya lakukan tapi tetap akan saya lakukan buat yang awam yang belum mengetahui video-video saya sebelumnya biar Anda bisa memahaminya oke mas bro dan ilmu itu kalau kita ulang-ulang maka akan menjadi nempel kuat begitu ya oke terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe like, komen, dan share video-video saya ya semoga bermanfaat dan kepanjangan semua salam dari kami agar dan jalan selamat menikmati selamat menikmati